Di bawahnya juga katanya yang enak ini nih guys, yang nasi bosongnya itu loh Halo semuanya, Taca Hal Hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke mall Ini mall yang paling deket lah, deket rumah ya Yang paling deket ya mall ini, Metro Walk Kalau kalian yang tinggal di Chungli, pasti mungkin pernah lah pergi ke sini lah Karena ini di Chungli ya Metro Walk, yuk kita lihat dalamnya, kita mau mukbang di sini Jadi kita udah sampai, ini kita mau pergi, mau makan dulu Kita mau pergi makan, kita mau pergi makan Kita mau pergi makan, kita mau pergi makan Kita lagi di food court, ini lagi pilih makanan Cepain-cepen lah Didi Cepain-cepen lah Didi Cepain-cepen lah Cepain-cepen lah Cepain-cepen mau makan apa ya Cepain-cepen lah Setelah pikir-pikir, kita makan makanan Korea aja deh Aku pengen coba makanan Korea nih Di sini jual banyak makanan sih Ini pepa, suka? Ini pepa aja Ini kalau nama Cepain-cepen Cepain-cepen Cepain Oke, jadi kita dapat ini Munggu Munggu nanti dia udah getar-getar baru ambil Sekarang baru buat si siang-siang Dia mau ada yang siang-siang Jadi aku beli Ini Dia ini ya, jadi yang kai loh Kalau kerencannya adalah kecil Jadi ada kupiknya juga Sosie sama Tentangnya buat tentang Jadi Ini yang punya aku, ini punya siang-siang-siang Oke guys, jadi ini udah jadi nih Makanan koreanya Tinggal kita cobain rasanya Dan ini punya Jeremy Udah dateng Sosisnya beda ya sama yang di contohnya Kok kayaknya memang perut gitu sosisnya Jadi ini di obrak-abrak dulu nih Terus telurnya ini setengah mateng Kalau kalian nonton film korea ya Itu dia suka sekali Yang makanan tuh di Campur aduk gitu Di aduk-aduk jadi satu pokoknya gitu dah Di aduk-aduk Mungkin ini kali kayaknya Jadi Karena Korea lagi booming Jadi nonton film korea Jadi pengen ikut-ikutan makan ala korea Nah ini sambalnya guys Terus kita aduk-aduk gitu Campur rata Jadi nanti jadinya merah-merah begitu Tapi ini rasanya nggak pedes Dia rasanya manis-manis Ada pedes sih dikit doang gitu loh Jadi lebih ke manis rasanya Dan lumayan enak Jadi aku ambil banyakan Ada beberapa yang aku nambah Jadi aku balik lagi ke Sono Aku minta cabainya itu Jadi aku jadi merah banget hasilnya Jadi guys ini bawahnya ini agak gosong Pas dibalik nih Agak gosong nih Jadi mungkin nih Makannya dicampur-campur gitu kali ya Bolak balik Oh iya cabainya ya Yang tadi aku ambil tuh lebih enak Yang sebelah sini Yang sebelah sini agak gitu Jadi aku mau ambil lagi yang sebelah situ Jadi ini aku tambah lagi cabainya Yang sebelah sini nih Enak banget bujol Yang ini enak banget nih ga ya Jadi juga boleh ambil banyak Yang enak bujol Dan ini nggak pedes ya Yang pedes tambahnya Walaupun beratannya Walaupun beratannya Merah Setelah mengaduk-ngaduk Ini banyak dibawahnya Katanya yang enak ini nih guys Yang nasi bosongnya itu loh Soilnya Saya melihat mereka Kamu Maha Saya Saya jangan lupa Saya jangan lupa Saya jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sebenarnya hidup di Taiwan ya guys Ini sekarang udah mendingan lebih enak lah Dibanding jaman yang 10 tahun yang lalu Karena 10 tahun yang lalu itu kayaknya hidup untuk kerja Bukannya kerja buat hidup Tapi di tahun belakangan ini Pemerintah itu mengadakan Jadi pokoknya setiap pabrik itu harus libur seminggu dua kali Itu harus Kalau dia gak mau ambil Sabtu Minggu Dia boleh ambil hari biasa gitu Jadi setidak-tidaknya orang harus menghabiskan waktu bersama keluarga Atau ada refreshing lah Menghilangkan stres ya Soalnya kalau jaman 10 tahun yang lalu itu Kerja, kerja, kerja Malah ada pabrik yang liburnya cuma sebulan sekali Buat dia istirahat refreshing gitu Atau malah ada yang gak ada libur gitu Jadi lembur, lembur, lembur Udah kerja 12 jam dan tidak ada libur pula Jadi sekarang tidak diperbolehkan begitu Jadi dia setidak-tidaknya harus ada lemburan Eh bukan setidak-tidaknya harus ada liburan Lemburan lagi Jadi liburan buat menghabiskan bersama keluarga Refresing sama keluarga begitu Ya jadi lebih enak lah sekarang lah Soalnya ada Tapi untuk yang mau cari duit lebih gitu ya Kan kalau gak ada lembur juga gak ada duitnya ya Ya pinter-pinter atur-aturnya lah Dapat cari-cari kerjaan di luar gitu loh Dan kenapa aku dari tadi ngomong kerja di pabrik Karena biasanya orang luar yang menetap di Taiwan itu Bekerja di pabrik Apa maksudnya Sebagian besar ya Bekerja di pabrik Dan beberapa bagian lagi Kerjanya biasanya jadi penerjemah di kantor gitu Nah kalau kerja Atau kerja lain yang bisa baca tulis Bisa kerja kantoran juga Tapi biasanya yang kerja kantoran itu Itu Sabtu Minggu ya pasti libur gitu Kecuali yang kerja pabrik ya Apalagi yang married kawin kesini gitu Menikah-menikah disini Biasanya rata-rata itu Bekerja di pabrik Karena di Taiwan juga banyak pabrik ya Atau di restoran Kalau di restoran lebih parah lagi Karena dia gak ada libur gitu loh Paling ambil liburnya dulu ya Itu paling sebulan sekali Sebulan dua kali gitu Itu zaman 10 tahun yang lalu lah Tapi kalau sekarang Tergantung restorannya gitu mungkin Pokoknya kalau pabrik itu ada Ketentuan dari pemerintah lah Seminggu mesti dua kali libur gitu Nah kalau mungkin restoran itu Beda lagi ya Atau pekerjaan rumah tangga gitu Ya beda lagi mungkin aturannya Karena dia bukan perusahaan ya Ya jadi begitulah kira-kira Aduh Kenyengan guys Aduh kenyeng banget Masih ada sisa Gak habis Baby juga gak habis Aku udah habisin sih Beberapa punya dia udah bantuin Kenyeng banget Mulutnya beratakan Aduh Thank you udah nonton And see you in the next video Bye-bye Bye-bye